bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ketemu lagi anak-anakku kelas 11 MIPA, ISM 98, Burakarta kita ketemu lagi di materi pelajaran biologi oke, kita masih melanjutkan untuk materi pertemuan yang lalu yaitu tentang sistem gerak ya kita sekarang melanjutkan kemarin kita sudah bahas tentang sistem gerak, pengertiannya sudah yaitu satu sistem organ yang berfungsi dalam membantu pergerakan tubuh kemudian materinya di sistem gerak itu ada 4, 1 tulang 2 otot, 3 kelainan dan keuntuan sistem gerak 4 teknologi mengatasi kelainan yang untuk yang pertama yang A tulang sudah kita bahas di pertemuan kemarin mulai dari struktur macam, kemudian rangka sampai sendi kemudian kita sekarang untuk pertemuan kali ini membahas yang B, C, dan D otot, kelainan, dan teknologi oke, kita mulai otot otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh dengan konsentrasi kontraksi dengan kontraksi sebagai tugas utama artinya otot itu tugas utama adalah untuk kontraksi kontraksi itu menegang atau memendek mengeras pada sistem gerak dia berfungsi sebagai alat gerak aktif kalau tulang sebagai alat gerak pasif kemudian struktur otot itu satu tersusun atas berkas-berkas otot kemudian berkas tersusun atas serabut-serabut otot serabut otot tersusun atas serabut silindris serabut silindris tersusun atas myofibril myofibril tersusun atas myofilamen atau sarcomir sedang sarcomir tersusun atas filamin aktin dan filamin myosin ya setelahnya seperti ini ya misalkan ini tubuh tubuh manusia kemudian disini ada ototnya otot rangka misalkan ini lengan ya nah di otot ini ada dua bagian ya satu itu otot yang melekat di tulang namanya tendon sedangkan yang tidak melekat di tulang namanya ventricle kalau otot ini kita potong kita buka akan terdebut seperti ini serabut otot serabut otot dibuka nanti akan terbaru terbaru seperti ini ya di dalam serabut serabut kecil ini ini nanti akan dibawa lagi ada sarkomir sarkomir ada susunan sarkomir sarkomir ini pita kecil ini ya meobibril ini tersusun ini satu sarkomir tersusun sarkomir ini sarkomirnya ada batasnya disini batasnya ini satu sarkomir ada garijet ya ada tadi yang kita sebut sebagai disini ada meobibril ada filamen myosin sama myosin aktin ini strukturnya seperti ini nah lanjut lagi sekarang mekanisme kerja otot ya mekanisme kerja otot yang pertama jadi bagaimana otot itu bisa bekerja bisa kontraksi ya pertama kita membahas kontraksinya dulu pertama pusat otot motorik yang ada di otak mengirim sinyal atau impuls ya ke otot melalui sara motorik ini nanti dari pusat dari otak nanti dikirim ini ototnya nanti mendapat sinyal dari pusat kedua rangsang yang sampai ke ujung akson kemudian akan dilanjutkan ke neurohormon neurohormon atau hormon saraf berupa asetilkolin menuju pada respon reseptor otot ini jadi syarap dari pusat ini masuk ke sini ini namanya tadi neurohormon ini neuromuskular jangsen nanti ada pertemuan sinapsis ini sinapsi nanti syarap akan masuk ke otot ini otot tadi yang disebut dengan sarkomir tadi ini ini ada sarkomir nanti ada sarap kemudian akan merangsang merangsang si otot yang disini langsung di sarkomir tadi nanti hormon atau hormon akan berupa asetilkolin menuju reseptor nanti disini akan berbentuk asetilkolin oke kemudian yang ketiga setelah sampai pada reseptor reseptor otot tadi energi dilepaskan untuk menguraikan asetilkolin menjadi asetilkolin nanti asetilkolin terbentuk pecahnya asetilkolin akan merangsang di otot sini akan merangsang myogen setelah myogen terbentuk myogen dapat memacu aktin ini aktin aktin itu yang kecil yang kecil kemudian myosin yang bebal memacu aktin bergeser bergabung dengan myosin nanti akan menyatu menjadi aktomiosin nanti ini ini kan ada luangnya ini ya ini nanti bersatu ya bersatu menjadi memendek terbentuk lah aktomiosin kemudian sehingga menyebabkan zona A zona H menjadi mengecil nah ini zona H disini ada zona H ini zona H ini disini ada aktin ini garis yang kuning pasok ini kan ada batasnya antara garis yang ini dengan garis ini namanya zona H nanti kalau terjadi kontraksi ini mengecil bahkan ini bertumpuk jadi zona H menjadi mengecil mengecil zona H dan penyebabkan otot memendek kalau ekstasi seperti ini kalau normal seperti ini nah kalau memendek ini kan jadi lebih pendek lebih pendek mendeknya sarkomir ini akan menyebabkan otot jadi kontraksi ini ini selesai untuk kontraksi kemudian relaksasi ini yang keempat setelah otot berkontraksi ujung-ujung jarak motorik mengeluarkan zat penetralisir namanya neurohumor yang berupa enzim kolinesterasi dan monoamina oksida disingkat dengan mau kemudian ternetralisasi neurohumor yang berupa asetikolin menyebabkan aktomiosin terpisah lagi menjadi atin dan myosin sehingga zona hal ini terbuka kembali lalu otot tampak memanjang dan tipis sehingga menjadi melebar atau memanjang ini relaksasi jadi yang keempat ini relaksasi yang 1, 2, 3 itu kontraksi oke untuk lebih jelasnya kita lihat videonya mungkin menjelaskan ini kurang jelas kita lihat videonya otot otot rangka tersusun dari kumpulan serabut otot serabut otot terdiri dari sel berbentuk silindis yang mempunyai banyak inti otot akan berkontraksi atau berelaksasi jika menerima signal dari sistem saraf neuromuscular junction merupakan tempat pertukaran signal pertukaran signal terjadi ketika sinaptic pulp dari sebuah akson terminal terhubung dengan serabut otot serabut otot tersusun dari banyak miofibril miofibril terdiri dari unit kontraktil yang disebut sarkomer sarkomer terletak berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril setiap sarkomer terdiri dari filament tipis dan tebal yang berselang-seling sehingga tampak seperti luik otot berkontraksi ketika filament tersebut berhimpitan satu sama lain filament tebal disebut miofibril berada di tengah sarkomer dan dibatasi garis M sedangkan filament tipis terdiri dari protein aktin yang dibatasi garis Z di sisi luar sarkomer kontraksi kontraksi otot dimulai ketika ikatan ATP dihidrolisis menjadi ADP dan inorganic fosfat hal tersebut membuat kepala miofibril tegak dan dapat berlekatan dengan binding set aktin membentuk cross-sprite aksi tersebut disebut power stroke memicu filament miofibril bisa mendorong filament aktin ke garis M sehingga membasar komer mendek ADP dan inorganic fosfat terlepas selama power stroke miofibril masih tetap berlekatan dengan aktin hingga terdapat molekul ATP baru miofibril yang bebas akan menuju siklus lainnya untuk melakukan kontraksi kembali atau tetap tidak berlekatan untuk mengungkirkan otot berelaksasi kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium filament tipis aktin akan berosiasi dengan protein regulator yang disebut troponin dan tropomyosin ketika otot berelaksasi tropomyosin akan memblok terjadinya cross-sprite pada binding set aktin ketika level ion kalsium tinggi dan terdapat ATP ion kalsium berikatan dengan troponin dan mengubah posisi tropomyosin sehingga myosin binding set pada aktin akan tampak kemudian myosin akan berikatan pada binding set aktin dan untuk cross-sprite ion kalsium disimpan pada reticulum sarkoplasma dan dilepaskan ketika merespon signal dari sistem saraf untuk berkontraksi molekul neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan berikatan dengan reseptor dimana membran serat otot mengalami depolarisasi electrical impulse berjalan turun menuju puluste dan membuka penyimpanan kalsium ion kalsium mengalir ke myofibril dimana mereka akan memicu kontraksi otot aktin dan myosin bersaling berhimpitan dan sarkomer memendek sehingga garis Z akan tampak dekat dengan garis M ketika sarkomer pada myofibril berkontrasi serat otot akan mendek ketika serat otot berkontraksi secara serentak sebuah otot dapat memproduksi tiga yang cukup untuk menggerakkan anggota badan oke demikian tadi videonya tentang mekanisme kerja otot oke kita lanjut sekarang masuk yang ketiga yaitu macam-macam otot otot bedah terbesunya itu sudah kita bahas kemarin di bab ketiga jaringan pada hewan manusia dan hewan otot ada tiga macam otot polos otot rangka otot jantung otot polos jirinya sudah kita bahas kemarin salah satu bentuknya bentuk-bentuk ini ditunggal di tengah bekerja tidak atas kemauan kita waktu bekerja lama ada semua ini kemudian otot lurik atau rangka bentuknya silindris seperti ini di otot intinya satu di tepi miobibril tidak terhubung sama bentuk lurik kemudian cepat kemudian otot jantung lurik namun bercapan ini sudah kita bahas di kemarin kita lanjut ke otot pelekatan otot pelekatannya bagian-bagian otot jadi otot tadi yang sudah kita bahas di awal dokter otot itu ada bagian-bagiannya ada ini otot ada yang tidak nempel di di tulang itu namanya ventricle atau empal sedangkan yang nempel di tulang namanya tendon ini kan nempel di tulang ini ujungnya pelekat di tulang namanya tendon ini bagiannya bagian otot itu dua tendon itu yang nempel di tulang kemudian yang kedua ventricle atau empal yang tidak menempel di tulang misalkan ini trisep trisep dan disep trisep itu di lengan bawah jadi kalau ada tangan kita itu lengan yang bawahnya ini trisep yang atasnya namanya disep sekarang ke tendon tendon itu ada dua ya ada dua tendon misalkan tendon yang satu namanya origo ujung otot yang melekat dengan pergerakan yang tetap stabil atau dia tidak bergerak misalkan ini ini kan kalau kita gerakan lengan kita naik turun ini kan diam nah yang diam ini namanya origo sedangkan yang ini kan naik turun kalau tangan kita naik turun kan gini jadi tangan disini ini kan yang bergerak yang bergerak yang tulang tulang radiusnya yang ditangkat naik tempat nempelnya tendon melekat di radiusnya ini namanya insersio jadi tendon yang melekat pada tulang tidak bergerak namanya origo sedangkan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak namanya insersio kemudian yang kedua ventricle atau empal empal itu jaringan ikatul yang tebal yang menghubungan otot dengan tulang bagian tengah yang menggembung yang trisep maupun bisepnya berdasarkan macam gerakannya gerakannya ada gerakan adduksi dan abduksi adduksi itu merupakan gerak yang mendekati tubuh sedangkan abduksi menjauh tubuh contohnya ini lengan lengan ini ini ada tangan tangan direntangkan merentangkan namanya adduksi sedangkan turun tangannya turun dari rentangan kembali ke semula namanya adduksi oke yang kedua sekarang supinasi dan pronasi supinasi supinasi ini supinasi tangan menengada lumah sedangkan pronasi tangannya menutup atau telungkup kemudian fleksi fleksi itu dengkul atau kaki dengkul itu kan dari lututnya kalau fleksi arah ke dalam menakuk lututnya kemudian kalau keluar namanya ekstensi kemudian elevasi dan depresi angkat bahu kalau ke atas namanya elevation kalau bahunya turun namanya depression kemudian inversi dan eversi inversi dan eversi contohnya ini kaki kaki itu kalau dari awal digerakkan ke tengah ini kan jempol jempol masuk namanya inversi kalau jendeknya dikeluarkan arah keluar ini kan kelingking atau jendeknya keluar itu namanya eversi ini macam bahkan ada 1,2,3,4 tapi dia pasang-pasang ini berdasarkan macam gerakannya kemudian sekarang macam gerak ada dua ada gerak antagonis antagonis itu otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjendeknya yang siwanya berlawanan contohnya otot disep sama trisep ini kerjanya kan berlawanan ini kalau narik kalau tangan kita mau diangkatkan bisepnya bisepnya itu yang kontraksi sementara trisepnya relaksasi ini kan antagonis tapi kalau mau meluruskan nanti yang narik kan trisepnya yang bisepnya relaksasi kemudian yang kedua sinergi ini bareng kerjanya otot yang berkerja berpasangan untuk mendorong perjangan gerakan yang sifatnya tidak berlawanan contoh otot bisep dan otot tulang belakang lengan bawah ini kan tangan kita mau diputer ini kan harus kerjasama ototnya bekerjasama oke namanya sinergi oke sekarang kelainan pada tulang kelainan pada tulang yang pertama faktor nutrisi kekurangan cat tertentu contohnya osteoporosis yang normal rapat seperti tulangnya tapi kalau ini osteoporosis keropos tulangnya keropos ini kekurangan biasanya kalium kemudian yang kedua gangguan fisik misalkan fraktura fraktura patah patah tulang fraktura ada dua tertutup tertutup itu artinya patahnya tulangnya tidak keluar tidak sobek dagingnya ini namanya fraktura tertutup tapi kalau fraktura terbuka itu tulangnya keluar sobek dagingnya tulangnya keluar kemudian ada fisura fisura itu bentet bentet ya retak ya tulangnya itu retak itu namanya fisura kemudian dislokasi sendinya geser dislokasi ini normal seperti ini ini kan lengan atas kemudian ini dislokasi sendi geser ini bisa dilutut bisa di lengan atas dan dimacat kemudian penyakit yang disebut penyakit ada banyak ini contohnya polio polio nggak bisa berdiri kalau berdiri dia pakai tongkat kalau nggak pakai kerak dia gini jalannya tulangnya ankylosis dan sebagainya ini penyakit naruh karena penyakit virus kalau kebiasaan ini kita kalau duduk hati-hati ini miskan kifosis ini suka duduknya bungkuk bungkuk ini karena kebiasaan kalau ini kebiasaan duduknya selalu bungkuk nanti bodinya itu gegarnya punggungnya itu bungkuk kemudian lordosis kebalikannya lordosis itu entegak bahasa indonesianya entegak jadi apa ya perutnya maju dadanya ke belakang kemudian skoliasis itu miring miring ke kanan atau miring ke kiri skoliasis oke itu kelainan pada tulang kemudian sekarang kelainan pada otot satu karena penyakit contohnya tetanus orang yang tetanus misalkan kena paku kena apa ini menyebabkan masuknya bakteri tetanus kloteri di rumah menyebabkan nanti efeknya itu tegang apa ya keras mengejang otot-otot orangnya bisa meninggal bisa mati karena ototnya kalau hanya ototnya di badan kejang kalau jantungnya kejang kan tidak bisa memumpadar biasanya meninggal kalau kemudian kebiasaan contoh yang karena kebiasaan klainan itu karena super tropi atau hipertropi ototnya dilatih bunga derai ini ya ototnya ini ini juga kelainan ya kelainan karena tidak normal ini tapi bisa dilatih ini menurut pemauan ini hipertropi atau super tropi ada kelainan kram ada juga otot robek ini otot robek ini biasanya di alam pemain sepak gula yang sering ototnya robek ini ototnya ini yang ototnya ini robek oke kemudian macam teknologi terakhir D teknologi mengatasi kelainan sistem gerak semacam pengganti sendi ini sekarang sudah ditemukan sendinya rusak ini misalkan pada lutut di lututnya itu rusak apanya ya sendinya mungkin karena minyaknya sudah tidak berproduksi atau mungkin karena rapuh sebelum ini sesudah disini implannya pengganti sendi lututnya ini diganti seperti ini sekarang teknologi sudah bisa untuk mengganti sendi tapi walaupun mahal harganya kemudian transplantasi sum-sum tulang ini biasa dilakukan ini transplantasi sum-sum tulang jadi pengambilan sum-sum tulang untuk pengobatan mengatasi yang lumpuh kemudian penyembuhan patah tulang penyembuhan patah tulang sudah normal misalkan ini tulangnya patah kemudian dibur dibur disambung tulangnya disambung dibur biasanya di kasih platina yang terkenal kemudian tangan biotik tangannya putus diganti tangan biotik ini bisa disuruh dengan syaratnya untuk menuang kemudian kaki biotik contoh ini kaki dua-duanya sudah tidak punya ini sudah patah putus di operasi diganti kemudian otot artifisual artifisual otot artifisual merupakan otot buatan yang dapat menyembuhkan diri sendiri dan membangkitkan ini yang baru dikembangkan baru dikembangkan oke itu untuk pertemuan kita yang kedua otot kelainan dan teknologi seperti biasa tugas sudah di google form nanti saya dirim dikerjakan sesuai karena kalau tidak sesuai itu biasanya saya kasih waktu satu minggu tapi juga kadang kamu tidak mengerjakan sehingga sudah kalau sudah satu minggu ya sudah dia tertutup otomatis selamat belajar jaga sehatan dan tetap beribadah demikian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh